Shalom, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita untuk boleh memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Satu tema yang kita renungkan bersama ialah Tuhan telah menyelamatkan umatnya. Tuhan telah menyelamatkan umatnya. Mungkin ketika mendengar tema ini, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, menjadi satu pertanyaan bagi kita ialah bahwa kenapa tema ini dihadirkan lagi? Padahal kita setiap minggu, setiap minggu mengetahui bahwa memang Tuhan menyelamatkan saya, memang Tuhan menyelamatkan umatnya. Lalu kenapa gereja atau raja hari ini mengatakan Tuhan telah menyelamatkan umatnya? Apakah masih ada umat-umat yang tidak bisa mengerti, yang tidak bisa memahami bahwa memang benar Tuhan menyelamatkan umatnya? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, satu pertanyaan penting yang muncul ialah, bagaimana memahami dan sungguh-sungguh meyakini karya penyelamatan Allah ini? Ketika Nabi Yeremia secara jelas dia menyampaikan bahwa pembebasan, kemenangan, pemulihan dan dari penindasan itu diberikan bagi mereka. Penindasan di Babel diberikan kemenangan bagi mereka. Tapi tidak hanya dikatakan bahwa bagi mereka yang hebat, bagi mereka yang pintar, tapi di ayat yang ke-8 juga mengatakan bahwa bagi orang-orang yang dalam keadaan buta, dalam keadaan lumpuh. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana meyakini orang yang lumpuh, bagaimana meyakini orang yang buta ini untuk meyakini bahwa dia juga dimenangkan. Kalau seperti, mungkin Bapak Ibu pernah nonton kartun-kartun Sipa, saya senang menonton itu, yang anak-anak kecil itu yang dia selalu membela kebenaran. Kalau dia menang, itu adalah hal yang bisa dimengerti, karena dia terkenal hebat, dia terkenal kuat. Superman, kita juga bisa mengerti, dia tahan banting. Jadi kalau dia dalam keadaan terdesak, lalu dia menang, itu hal biasa. Lalu dalam pembacaan ini mau mengatakan bahwa orang buta, orang lumpuh juga mendapatkan kemenangan. Bahkan yang luar biasa ialah mereka mendapatkan kemenangan dari orang-orang yang lebih kuat daripada mereka. Ada apa dalam kehidupan orang buta dan orang lumpuh ini? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan memang kemenangan itu bukan karena kekuatan manusia, bukan karena kehebatan manusia, tapi hanya semata-mata dari Allah. Pembebasan dari penindasan juga dari Allah. Kemenangan mereka bahkan hari ini mau mengatakan bahwa keselamatan bagi umat itu hanya daripada Allah. Pertanyaan ini penting Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebab tidak semua orang mampu melihat, tidak semua orang mampu meyakini karya penyelamatan Allah dalam kondisi kehidupan yang sering mengalami kelemahan-kelemahan. Kalau orang yang berada pada titik sukses, orang yang berada pada kehidupan yang baik-baik saja, tentulah pasti gampang untuk melihat bahwa ada Allah, Allah menyatakan kemenangan baginya, Allah memelihara kehidupannya. Lalu bagaimana meyakini orang-orang yang berada pada fase lemah? Sungguh sulit. Tapi mari kita melihat dalam kehidupan beriman Abraham. Abraham orang yang terkenal, tapi dia juga terkenal bahwa dia saat itu tidak punya keturunan sebelum ada janji Allah baginya. Apa yang nampak pada kehidupan Abraham dan istrinya? Hanya imannya. Dia mempercayai bahwa Allah akan menepati janjinya. Bahkan sampai pada masa tuanya, dia terus berpengharapan pada Allah akan janji Allah itu. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita dari kitab Injil ini menjelaskan kehidupan Bartimeus. Bartimeus, dia seorang buta. Bahkan dijelaskan dia adalah pengemis. Yang tentu saja kehidupannya tidak baik-baik saja. Dia lemah, dia miskin, dia buta. Dia tidak bisa melihat keindahan. Tapi apa yang dia punya saat itu? Hanya iman. Saat Yesus lewat di depannya, saat ia hendak keluar daripada kota Jericho, Bartimeus ini mendengar bahwa ada Yesus orang Nasaret lewat di depannya. Lalu apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Dia berteriak. Memang saat itu dia tidak bisa melihat. Dia buta. Tapi dia bisa mendengar, bahkan dia menggunakan mulutnya untuk berseru pada Tuhan. Dia berteriak dengan mengatakan bahwa Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kalau orang-orang yang ada pada saat itu yang mengikut Yesus, pastilah hanya mengetahui bahwa Yesus ini adalah orang Nasaret. Berarti Yesus itu dari Nasaret. Tapi kenapa Bartimeus ini mengatakan bahwa Yesus anak Daud? Ini mau mengatakan bahwa dia sungguh-sungguh memahami, dia sungguh-sungguh mengerti, dan punya iman yang sungguh. Bahwa Yesus ini adalah Mesias. Kalau secara harapia Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Mesias itu berarti yang diurapi. Dia tahu bahwa yang hadir baginya hari itu adalah orang yang diurapi, yang akan juga mengurapi kehidupannya untuk menjadi pulih. Dan saya percaya tidak semua orang tahu yang hadir saat itu akan apa yang dipikirkan oleh Bartimeus. Dalam kelemahannya, dalam keterbatasannya, dia punya iman yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Yesus saat itu? Saat itu, respon orang-orang menyuruhnya untuk diam. Karena yang hadir bersama-sama dengan Yesus saat itu bukanlah hanya orang-orang biasa. Tentu banyak imam. Tentu banyak juga orang-orang yang dianggap mereka adalah orang-orang petinggi mereka. sehingga bagi mereka pengemis yang berseru, itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada artinya. Orang yang lemah itu tidak bisa diperdulikan bagi mereka. Tapi Yesus pun berbalik dan mengatakan bahwa panggillah dia. Apa yang dilakukan oleh Yesus ini benar-benar membawa pengharapan baru bagi seorang buta ini. Bagi Bartimeus ini. Orang-orang yang lalu-lalang saat itu mungkin saja memberikan uang, memberikan makanan baginya karena dia pengemis. Untuk menghidupi kehidupannya hari itu. Tapi mereka tidak bisa menjawab persoalan Bartimeus. yang menjadi pergumulan Bartimeus saat itu ialah dia buta. Dia tidak bisa bekerja. Sehingga yang hanya bisa dia lakukan adalah meminta-minta mengemis. Dan dia tahu bahwa jawaban ada pada Yesus. Apa yang diminta oleh Bartimeus saat itu? Dia mengatakan bahwa Rabuni, aku mau melihat. Rabuni itu sebuah perkataan atau percakapan yang mengatakan bahwa dia adalah rabi, dia adalah guru. Itu sebuah kata penghormatan. Dia tahu bahwa Yesus ini adalah orang besar. Yesus ini adalah tidak terbatas. Walaupun saat itu dia hadir dalam kemanusiaan. Tapi ada hal yang akan diberikan oleh Yesus. dan dia mengutarakan itu dan mengatakan bahwa saya mau melihat. Dia tidak mengatakan bahwa Tuhan minta harta. Tuhan minta makanan hari ini, aku mau makan. Tidak. Dia tahu apa yang menjadi keperluannya. Dia tahu apa yang menjadi kelemahannya saat itu. Dan dia tahu bahwa di dalam Yesus ada jawaban atas keperluannya yang sungguh membuat dia menjadi orang yang tidak berdaya. Yesus pun mengatakan bahwa pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Bartimeus punya jawaban atas pengharapannya pada Yesus. Kalau kita berada pada posisi Bartimeus, sudah bertahun-tahun tidak dihiraukan oleh orang lain, tidak diperdulikan oleh orang lain, lalu dia datang pada Yesus dan mendapatkan jawaban atas persoalannya, sungguh bahagia, sungguh bersuka citalah dia. Dan ini juga Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, yang mau disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Kita tahu bahwa Yeriko ini bukan kota yang menjadi tempat Yesus melakukan banyak mujizat. Tapi kenapa Bartimeus ini benar-benar mengatakan bahwa dia adalah anak Allah dan Mesias? Hanya karena imannya. Hanya karena kepercayaannya. Mungkin sekali dia mendengarkan dia langsung mengubah kehidupannya, bahwa dia ini benar-benar adalah milik Allah. Apa yang terjadi pada dirinya, semua karena perkenaan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, selemah apapun dia. Setidak berdaya apapun dia. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan ini, Tema ini menjadi jawaban bahwa Tuhan telah menyelamatkan tumatnya. Berbagai persoalan akan terus kita rasakan. Bahkan kita bisa berada pada fase yang lemah. Mungkin saat ini kita berada pada fase yang senang, bahagia, suka cita. Tentu kita dengan mudah melihat bahwa, Oh Tuhan baik. Oh Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan saya. Tapi mari berbalik. Bagaimana ketika kita dalam kehidupan yang tidak baik-baik saja. Apakah kita seperti Bartimeus? Yang terus berseru pada Tuhan. Yang terus memberikan kehidupan kita hanya pada Tuhan. Sehingga walaupun dalam kehidupan yang lemah, Walaupun kita bukan orang yang kuat, Kita dikuatkan oleh Tuhan. Imam-imam yang hadir, Kalau kita baca dalam kitab Ibrani, Dia adalah orang yang menjadi pengantara untuk penebus dosa, penebus salah umat. Tapi apa yang dikatakan? Dia juga memberikan korban. Memberikan korban penghapus dosa. Bahkan dikatakan bahwa dia harus terlebih dahulu, Memberikan korban supaya dikatakan terhapus dosanya. Lalu dia bisa menerima korban persembahan dari umat. Itu imam. Imam yang dipilih oleh manusia. Yang juga ditugaskan oleh manusia. Tapi Yesus juga adalah imam besar. Imam agung. Imam yang sempurna. Bahkan dikatakan bahwa dia adalah korban yang sejati. Dia tidak memerlukan korban-korban persembahan bagi orang lain supaya dia terhapus dosanya. Karena dia sendiri telah memberikan dirinya sebagai korban penghapus dosa. Dan dikatakan bahwa sekali untuk selama-lamanya. Tidak seperti imam-imam biasa. Karena mereka adalah juga manusia yang biasa. Mereka terbatas. Bahkan dosa mereka, mereka tidak bisa hapus. Tapi Yesus hadir untuk menjadi imam yang sempurna. Dia adalah korban yang sempurna. Yang karena pengorbanannya kita diselamatkan. Yang karena pengorbanannya kita dimenangkan. Dimenangkan dari penindasan karena dosa. Dimenangkan dari keterburukan karena dosa. Yakini itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Karena dalam setiap proses kehidupan. Kita bukanlah orang-orang yang selalu kuat. Kita bukan orang-orang yang hebat. Tapi kita hebat, kita kuat karena di dalam Tuhan. Tuhan menyelamatkan umatnya. Itu berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Orang lain bisa meninggalkan kita. Manusia bahkan kerabat dekat kita bisa meninggalkan kita. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan hadir pada setiap posisi hidup kita. Dalam setiap kondisi dan situasi hidup. Untuk itu teruslah datang padanya. Karena di dalam dia ada sebuah jawaban. Ada pengharapan-pengharapan yang Bapak Ibu terus naikkan padanya. Mata Bartimeus buta. Tapi imannya tidak buta. Imannya melihat dengan jelas. Bahwa ada karya penyelamatan yang akan dinyatakan. Apalagi kita yang hadir saat ini. Kita tidak buta. Dan biarlah juga iman kita itu tidak buta. Kita bisa melihat dengan jelas. Bahwa ketika kita percaya pada Yesus. Kita akan memperoleh penyelamatan darinya. Tuhan memberkati kita memahami firmannya hari ini. Amin. Amin.